yes oke halo para pecinta kopi bagaimana kabarnya masih suka kopi kapal api balik lagi bersama saya berita sombong kita hari ini gak akan battle ht art gak akan battle ht art eh kameramen ada munduran dong nih deketannya sini nih mata gak kelihatan kita hari ini akan membahas kita akan share gimana cara setting mesin grinder ini adalah mesin grinder type major 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 super jolly jadi gimana cara setting grinder ini susah apa enggak settingnya itu karena tombolnya ada lumayan sedikit lah coba ini jelasin tombol buat apa sih ini tombol untuk single single kalau ini untuk double ini ada tombol menu nya jadi kalau kalian mau setting kalian harus tekan ini dulu nih mau langsung mulai oke maksudnya ini setting gimana nih harus paham dulu oke oke jadi ini biar apa nih setting ini oke karena ini tuh perlu kalkulator gak kira-kira perlu kalkulator iya asisten dan asisten 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 jadi guys ini kita nyenting untuk gramasi copy yang kita inginkan contohnya misalnya sebelum-sebelumnya kan ngaco nih jadi kita ngaco nya gimana tuh contohin dong iya misalnya ini kita lihatin ya ini untuk kita setting yang double aja kita setting yang double oke oke ini ukurannya kita lihat gramasi nya ya gramasi nya ini adalah 15,11 gram oh berarti biar ini 18 gram gitu iya saya pengen copy ini 18 gram satu ini nya ya gramasi nya jadi kita harus setting dulu sudah dibuang sudah dibuang jangan dibuang jangan dibuang jangan dibuang kok jadi cara setting ini gimana cara setting nya oke pertama kita tekan tombol menu dulu tombol menu tombol menu kita tekan sampai kedip-kedip oh ada kedip-kedip dia kedip-kedip kayaknya kalo pake master gak terbeneran deh ngga saya lagi ada jerawan nih ga keliatan oke guys jadi cara ngebagi nya adalah ee cara ngitung cara ngitung nya arka gramasi yang kita inginkan dikali berat aktual yang tadi oh dibagi dibagi jadi jadi tadi kan gramasi yang saya pengen ini 18 18 gram 18 dibagi tadi angka yang pertama 15 iya apa apa aktual 15 dikali ini 12 cuman 00 12 koma 00 jadi hasilnya adalah 14,4 jadi kita tambahkan angka yang disini menjadi 14,4 oke oke kita tambah-tambah ya kita tambah terus ga usah kawak biasa guys ini karena kehabisan konten latte ya mungkin iya 14,40 iya jadi jadi 14,40 gram setelah selesai setelah selesai setelah selesai oke oke ini udah udah settingan tapi sebelum kita apa kita grinder kita harus ngebuang kopi-kopi yang dari settingan pertama karena itu belum hilang sama seperti perasaan kayak gitu oke kita ini dulu ya dikumpulin maksudnya guys oke kita coba ya oh iya masih brandernya sudah kelihatan dari sini dong oke ini udah jadi ini sebenarnya masih settingan yang pertama tadi ya jadi ini masih 15 gram oke 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 oh ternyata ini udah ke setting guys berarti langsung ke setting ini ya jadi tuh hasilnya lihat bisa dilihat 18,3 gram tuh oh 18 gram udah bener udah ke setting jadi cara settingnya ini kayak gitu jadi berat yang kita inginkan dibagi dengan block aktual yang tadi dikali dengan angka yang ada di sini tadi oke habis itu tinggal pencet menu sampai kedip-kedip baru pencet ini kalau ini buat setting apa? ini buat setting yang single mau yang single juga boleh boleh saya belum tahu soalnya oke ini kita pindahin dulu ya enggak dibuang enggak kita pindahkan di sini kita pindahkan di sini banyak banget banyak banget lo parah kita buat kopi bikin kopi susu kita oke jadi untuk settingan yang pertama kita pencet dulu settingan yang ini ini adalah yang single ya emang maunya beberapa gram tuh gue maunya biasanya gue single pakenya 16 gram 16 gram 15 gram ya ini 5 gram 5 gram jadi cara ngitungnya jadi cara ngitungnya adalah sama seperti tadi cuma ini mana asisten sama kagulatan asisten kagulatan terasisten oke jadi kita pencet menu kayak tadi oke pencet menu kita dipedip nih tuh dipedip-edip ini berapa gram masinya yang biasanya single saya pakenya 15 15 ya oke kita pakai yang 15 ya jadi berat yang kita inginkan 15 dibagi yang tadi 5 gram oke 15 15 dibagi 5 gram 3 nanti akan dikalikan dengan angka yang ada di sini mana tau nih lama pencet dong ini oh tuh dari tadi tuh min kedip-kedip ya jadi 3 x 0 0 0 0 0 bener kan dikali 0 4 oh tidak ada 0 0 0 sama dengan 12 12 berarti ini kita naikin sampai 12 ya perjalanan kita masih panjang guys karena kita masih banyak yang harus yang pengen kita share ke kalian biar kalian tau gimana caranya ting grinder tapi setiap grinder itu beda-beda karena jenisnya itu banyak juga ada grinder siluman gitu pokoknya banyak jenisnya grinder hijau ada hijau kalau oke sebentar lagi kita akan 12 jadi ini adalah sudah 12 0 0 kita tinggal tekan menu lagi kita tekan menu sampai kedip-kedip juga oh udah udah asisten ini masih banyak habis itu kita grinder kopinya ya sesuai apa enggak dengan hasil settingan kita kita lihat 15 gram 15 gram si 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 lihat ini adalah berarti berhasil ya tutorial kali ini ini tutorialnya berpaedah berarti yang kemarin kan ada paedah tuh bermanfaat semoga oke jadi kayak gitu mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita khususnya kalian semua sobat-sobat asam lambung sobat-sobat asam lambung buat pecinta kopi yang amatir yang buat kopi cuma lupa foto doang buat instagram tapi enggak tahu rasa kopinya kayak gimana oke pokoknya sekian video sharing share gue gue enggak ada yang share doang sih pokoknya panengin terus jangan lupa di subscribe di comment di like dan tekan loncengnya biar kalian tahu ada notifikasi dari kita nih jadi sekian videonya thanks for watching until next time guys yo 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 yo